Pancasila sakti lubang juali di Jakarta saja. Di Jakarta terdapatkan monumen palawan Pancasila sebagai informatan terhadapkan lawan resolusi prijenteri anugerah kata-tanggung dan kewemang infanteri di Jakarta. Inilah monumen palawan Pancasila atau lebih jenal dengan sebutan Monumen Ketungan di Jakarta yang bercorang akibat rumah tradisional Jawa atau Jogja. Disebut Monumen Ketungan atau Monumen ini dibangun di kusus Ketungan yang berdekatan dengan markas batalion infanteri 403 TNI Angkatan Jawa. Di atas tanah tempat didirikan Monumen Jawa. 30 September 1960 Iwa silam, anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia PKI membunuh dan menghubung prijenteri TNI Anumber Ketungan dan kolonali Partai Sudiano ke dalam sebuah lubang. Lubang kempat ditemukannya dinasah kedua palawan depolisi ini semudian diabadikan. Pengelola monumen menyatakan sebelum dikubur di dalam luka penjian Anumberta Ketangso yang saat itu menjabat sebagai Komandan Koren 072 Pamukas dan kolonel Anumberta Sudiano yang menjabat sebagai Kepala Start Koren 072 Pamukas terlebih dulu dia-dia yang menggunakan kunci morgir yang dilepali dengan kebatuan menjadi penjian Anumberta Sudiano untuk berkubur di dalam luka batu dan kunci morgir itu hingga saat ini masih bersimpat lapi di dalam umat memberi mempersiapkan untuk bisnis pempacara masang-mengukis dengan mempersiapkan gambar-gambar revolusi. Apa tadi yang dilakukan untuk berkubur di supaya membersihkan dan memasang untuk dipacat di untuk nanti bisa diperlihatkan bersama peserta pecaharaan. Selain lupa pembantaian kedua panggilan revolusi itu, di monumen sisi luar juga terdapat sejumlah dari yang menggambarkan ketik-ketik keculikan pembantaian, keumpulan proses evakuasi binasa hingga pemakaman Fritjel Anupertaka Pamsol dan Kolonel Anupertaka Sugiono. Sedangkan di bagian konsep depan, terdapat dua kejaraan yang digunakan sifatisan PKI untuk melakukan aksi keculikan. Sementara di luar dalam monumen, tersimpan baju binasa memiliki kontak dengan sepatu dan tongkat komandu milik kedua kuncik timinan Kolem 072, Kompong Kajuk, Jakarta kalah itu.